Al-Fatihah Beliau minta tiga perkara tiap hari, tiap pagi Ya Allah, aku memohon kepadamu yang pertama, ilman nafian, ilmu yang bermanfaat Ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Ilmu yang membuat kita jadi takut sama Allah Bukan hanya ilmu untuk cari dunia Ilmu yang bermanfaat Yang kedua Minta rizki yang baik Bukan yang banyak Yang baik Yang halal Yang berkah Yang bermanfaat buat anak-anak kita Yang kau dimakan Anak-anak jadi anak yang soleh Berapa banyak anak-anak jadi berandalan Karena orang tuanya tidak memikirkan halal haram Yang penting makan Nabi tidak meminta sembarang rizki Minta rizqan toyiban Yang ketiga beliau minta Amalan mutakabbala Amalan yang diterima Karena tidak semua orang solat Solatnya diterima Tidak semua orang puasa Puasanya diterima Apa semua yang berkorban Diterima korbannya Apakah semua yang haji Mabdur hajinya Tidak Bahkan Nabi AS mengatakan Ada orang yang solat selama 60 tahun Satupun solatnya tidak diterima Jangan asal-asalan beramal Maka Nabi minta kepada Allah Amalan mutakabbala Amalan yang diterima Ya Allah